selamat datang kembali di channel naijea kali ini aku lagi memainkan game one piece burning wheel versi cina atau versi orinya ya teman-temannya jadi di video kali ini itu aku lagi main di server terbaru yang rame player indonya main ya teman-temannya yaitu server 161 new new teman-teman jadi ini berbeda dengan akun biasanya yang aku mainkan ya teman-temannya jadi ini Mas aku main coba bikin akun baru lagi beberapa minggu nih ya teman-temannya di sini masih bak level 64 teman-teman dan karakter hero yang aku punya yang op itu cuman sih Hai Yamato teman-teman jadi bisa kalian lihat sendiri di sini line up karakter hero aku ya teman-teman ada Yamato ada Neko manusi ada miho pista dan jadi buat kalian yang main game one piece burning wheel versi cina di server terbaru itu sekarang sangat mudah teman-teman kalian bakal dibantu mendapatkan karakter hero SSR di awal-awal permainan ya teman-teman ya berbeda dengan yang dulu itu dimana kita biasanya disampai sini itu kita masih menggunakan karakter hero SSR tapi sekarang kalian bisa menggunakan karakter hero SSR ya kalau di awal-awal kalian udah dapat Neko tuh udah enak banget teman-teman untuk permainan di awal-awalnya ya karena Neko itu untuk story itu cepat banget teman-teman Oke kemarin aku gacha dan dapat si Yamato teman-teman sekarang bannernya udah ganti lagi ya sekarang bannernya si mihock dan si Nami temskip ya teman-teman cuman disini aku pengen dapetin si mihock disini pt-nya udah 112 aku coba cari gol gotiknya terlebih dahulu teman-teman siapa tahu aku bakal dapat lagi si mihocknya ya cuman disini kita akan coba login dulu oke kita akan seperti biasa kita jalanin challenge-nya terlebih dahulu teman-teman untuk mendapatkan namanya itu got tiket atau tiket gacha ya teman-teman disini kita harus selesaikan dulu eh challenge-nya untuk mendapatkan tiket gacha nya jadi permainannya ini juga super cepat teman-teman seperti ini teman-teman oke ini dia Yamato karakter hero yang aku dapatkan kemarin dan sebenarnya udah aku dapatkan terlebih dulu di akun utama teman-teman ya oke jadi buat kalian yang kemarin tampilan yang nanya bang kenapa karakter hero aku tampilannya cuman kelihatan dua saja ya pertama itu pengaruh karena karakter hero sekarang itu besar-besar badannya teman-teman ya teman-teman ya karena kayama tuh besar jack besar terus kayak besar cuman kalian bisa aturnya disini ya nah yang itu tadi kalian on kan teman-teman jangan kalian off kan teman-teman sehingga karakter hero kalian itu ya lumayan ya kelihatannya walaupun enggak kaya dulu dimana hampir semua karakter hero nya itu kelihatan ya kalau sekarang agak kurang kayaknya oke kita lanjut jadi kalau aku main di akun utama itu kan karakter hero aku besar semua teman-teman jadi memang rada gak kelihatan ya di line up ya mungkin kelihatan karakter hero kita di line up itu satu dua hero ya sisanya kepotong karena kebesaran size hero nya yang sekarang ya teman-teman ya si kaido itu tinggi banget teman-teman berbeda dengan karakter hero yang pada umumnya yang badannya kecil terus apalagi ada si jack jack itu besar banget teman-teman Queen juga besar ditambah Yamato ini juga tinggi ya tinggi besar jadi otomatis size untuk di line up kita itu pasti tertutupin ya kalau ini kan masih kelihatan ya karena badan karakter hero nya masih ramping-ramping teman-teman oke kita udah dapat juga di tiket gajah nya jadi masih sisa empat kali lagi 4 kali lagi teman-teman sisa empat kali lagi nah Neko itu sangat membantu kalau di awal-awal permainan ya sekarang kalian enak banget teman-teman untuk main game on piece ini di server terbaru itu untuk mapnya juga bisa di skip ya kalian udah nggak harus mulai dari tempat guru lagi sampai ke tempat tempat roger dibunuh ya yang di menara itu teman-teman oke let's aside teman-teman teman-teman Geme Betty ok jadi kurang satu lagi ya satu tiket turn silahkan tidur makasinya tersiap po as oke udah selesai jadi menyelesaikan challenge quest ini juga mempercepat kalian itu menaikan level ya teman teman disitu ada namanya kuku biru itu dimana disitu kita bisa mendapatkan XT untuk menaikan level jadi kalian wajib mengerjakan challenge challenge yang ada disini dulu ya atau yang ada di buku biru salah satunya seperti ini kalau kalian menyelesaikan 2 challenge yang ini kalian bisa mendapatkan 40 poin lumayan banyak oke 3 oh berhasil teman teman oke satu lagi satu lagi kurang satu lagi teman teman oke ini bisa dipercepatkan setelah itu lanjut ke arena disini aku masih belum nge-push arena ya teman temannya jadi disini arena aku tuh masih seratusan ya eh seribu masih belum mau nge-push arena dulu aku lebih fokus nge-up apa namanya aku tuh lebih fokus buat nge-up hero nya terlebih dulu ya baru ke arena teman teman karena ini kan udah lumayan ketinggalan ya aku main ya teman teman si power teman teman yang lain tuh udah dua ya paling kecil mereka tuh udah dua juta lima ratusan ya untuk power nya ya teman teman disini aku masih satu jutaan ya jadi untuk nge-push arena pun agak susah juga karena mereka tuh udah punya keras yang banyak ya mungkin mereka udah punya si queen disini aku masih baru punya si yamato jadi untuk berduel pun agak susah dan mungkin mereka udah up equitnya ya weaponnya disini aku masih belum memakai weapon dan aku baru saja nyelesaikan di map alabasta ya di pulau alabasta baru selesai lagi mau di pulau langit teman teman untuk storynya aku tuh memang jarang main story ya teman teman ya aku tuh cuman menyelesaikan daily harian saja untuk mendapatkan tiket biasa terus kalau ada krater hera SSR terbaru aku gacha seperti itu enak banget kayak sekarang ya jalannya challenge-challenge kayak gini cepat bunuh musuhnya cepat banget yamato tuh OP banget teman teman jadi karakter hero yang OP di server terbaru yang wajib kalian gacha itu si yamato terus si kavendis itu bagus juga teman teman ya terus si rege bagus juga yang si roh juga bagus tapi kalau kalian ada kurohige ya jadi kalian lebih ke kurohige ya teman teman karena kurohige itu bagus banget buat menyelesaikan story teman teman oke kita coba claim dulu oke ini aku udah 10 ya kalau aku hitung itu udah teman teman nah bener kan 10 pengen gacha oke udah 10 aku disini aku mau coba gacha barangkali aku bisa mendapatkan si miyok ya cuman kalau gak dapat juga gak apa-apa karena pt-nya gak tereset jadi minggu depan masih bisa ngejar karakter hero ssr terbaru yang bakal muncul itu si utah teman teman jadi kalian juga bisa nabung tiketnya kalau memang pt-nya masih 0 jadi kalian nabung saja kalau pt-nya udah ratusan kayak gini ya gak apa-apa kalian coba gacha teman teman semoga gak dapat nami ya kalau dapat nami itu nanti kreset oke kita gacha oke disini hanya mendapatkan 3 krater lsr jadi kenapa aku gak nabung itu karena aku pengen up si yamatonya ke bintang 8 teman teman disini tuh yamatonya masih bintang 7 ya kurang sekitar 29 diangkar lagi agar yamatonya jadi bintang agar yamatonya jadi bintang 8 teman teman jadi nanti efeknya keluar kita akan belajar challenge ini lagi challenge ini teman teman jadi pengen nge up ini jadi baru bisa hitam hitam oke 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 jadi ngumpulin nya emang kayak gini ya pulang-pulang saja oke udah selesai jadi buku biru itu ada yang di tengah ini teman teman nah ini namanya buku biru ya jadi kalian wajib menyelesaikan challenge challenge yang ada di buku ini ya teman teman ya agar level kalian itu cepat naik karena dari reward disini itu nah ini yang kotak kotak yang mengkilat itu kita bakal mendapatkan XP 30k lumayan ini lagi 30k dan ini lumayan ya nah disini levelnya pun naik jadi level 65 ya teman teman ya oke jadi challenge challenge itu yang wajib kalian coba sama yang ini ya oke ini lumayan kalian bakal dapat XP buat naikin karakter hero kalian ya yang ini ya kita lanjut dan disini juga kalian bisa mendapatkan buku haki teman teman dan demon juga ya oke nah bisa kalian lihat sendiri ada demon nya oke udah selesai teman teman kalau udah selesai kita up dulu si yang 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 r ok 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.